Bisa dilihat Ya itu gail sitam Halo sahabat petinta reptil Bertemu lagi dengan saya di reptil sindiket jember Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membedakan Iguana jantan dan petina Karena banyak sekali yang request Bagaimana cara membedakan jenis kelamin Iguana ini Perlu diperhatikan ya Sebenarnya Iguana ini tidak bisa dipastikan Jenis kelaminnya sebelum ukurannya Kisaran 90 cm atau 80 cm lah minimal Nah ini saya bersama Neo Iguana jantan Pet jantan saya Kali ini kita akan membahas Berkiri-kiri untuk Iguana jantan dahulu Iguana jantan yang saya pegang ini Neo Kisaran panjangnya 90 cm lah Jadi sudah bisa dipastikan jantan betinanya ya Nah ciri-ciri pertama yang paling Paling bisa dikatakan Dikategorikan untuk bukti bahwa Ini adalah Iguana jantan yaitu Hemipenis Hemipenis itu Ini alat kelamin Iguana pada pangkal ekor Bisa kita lihat Disini ada dua benjolan di sisi kanan dan kiri Nah ini Femoralnya disini Bukan femoral maut saya Hemipenis Hemipenis itu ini Alat kelaminnya Lataknya di pangkal ekor bagian kiri kanan bawah ya Ini jantan pasti punya seperti ini Dan betina Tidak ada seperti ini ya Yang kedua ciri khasnya yaitu Untuk jantan ini Femoral force Nah femoral ini Seperti Duri Duri putih Di Pangkal di bawah pahanya Bahaya yang belakang ya Ini ada sebut jadinya Maaf Saya kandang sedikit Nah disini ini Ada semacam Kayak Paku-paku yang keluar berwarna putih Ini Keras tapi Mudah patah Dan ketika dia birahi Ininya bisa sangat memanjang Yang ketiga ini memang ciri-cirinya agak Kurang Bisa Di Apa namanya ya Dibilang Spesifik Karena Akurat Maksud saya Karena Biasanya betina juga ada yang seperti ini Ini kita bisa lihat Di ularnya Jantan lebih lebar Daripada betina Sangat lebar Bentuknya seperti ini Melebar Dari depan Apabila Dilebarkan seperti ini Nah selain ini juga Dia Kalau dewasa ini akan membesar Subtimpanic shieldnya Jadi Dia akan membesar Bentuk lingkaran yang besar Untuk iguana jantan Secara visual Seperti itu saja Bagaimana ciri-ciri Iguana jantan Selain Cara demikian ini Untuk Lebih pastinya ya Memang ada Metode Seperti probing Yaitu dicolok Kraminya Ketika Ukurannya Masih sekitar Di bawah 70 cm Untuk memastikan jantan betina Selain Ciri-ciri visual tadi Ada juga Karakter Biasanya jantan Dia mempunyai Karakter Defensif Untuk Anu Melindungi areanya Ketika bertemu Dengan pejantan yang lain Sementara Untuk betina Karakter itu memang Kadang-kadang ada Namun tidak Pada semua Tidak sering Jadi Ada memang betina Yang mempunyai Karakter defensif Tapi Kebanyakan tidak Oke Kali ini Saya bersama Lexi Iguana Betina Dengan ukuran Yang hampir mirip Mungkin sekitar 100 cm Nah Untuk betina ini ya Maka Di Iguana betina ini Ciri-ciri yang dimiliki Iguana jantan tadi Tidak ada pada Iguana betina Kita lihat Hemi-franishnya Tidak ada Bentuknya Hanya lingkaran Seperti ini Biasa saja Dan ininya Semoralnya Juga tidak keluar Tidak ada Semacam Semoral force Paku-paku Yang keluar tadi Disini Ini masih Halus saja Terus Kepalanya Kita bisa lihat Bentuk kepalanya Disini Pipinya Dia tidak membesar Mengecil Seperti ini Bentuknya Biasanya Memang lebih Lontong Untuk betina Ini karena Di sisi Subtimpaninya Ini Jadi dalam Besar Kita bisa Buka Deulapnya Kita lihat Nah Ketika Dilebarkan Deulap ini Tidak selebar Iguana jantan Bentuknya Segitiga ya Jadi Dari bawah Rahang ini Dia Miring ke sini Kalau jantan tadi Kita buka Dia akan Melibu Kalau jantan tadi Kita bukakan Melebar ke bawah Seperti ini Nah ini untuk betina Lalu untuk betina Juga Biasanya Bodi ini Lebih panjang Kurangnya Jadi Memanjang Seperti ini Tidak seperti Bersantan Karena Memang Ada disini Ini untuk Wadah telur Nantinya Memang Posturnya Betina Seperti ini Nah ketika betina Bertemu dengan Iguana betina Maka tidak akan Terjadi respon Mungkin Terjadi respon Cuma sedikit Sebentar Lalu Akan Biar Bisa Saya tenang Tapi ketika Jantan Bertemu dengan Jantan Dia akan Saling Menyerang Oke Kali ini Saya akan Membahas Bagaimana Membedakan Iguana Jantan Atau betina Di ukuran Di bawah 80 cm Nah ini Ada dua Objek Karena ini Sudah Dibedakan Jantan Dan Betinanya Nanti Kita akan Menggunakan Metode Pakai Senter Lampu Senter Sebenarnya Metode Ini Memang Asing Di Telinga Dan Akurasinya Pun Juga Tidak 100% Tapi Memang Para Breeder Selain Menggunakan Metode Colok Dengan Probing Dia Mereka Menggunakan Metode Ini Untuk Membedakan Jantan Dan Betina Untuk Lebih Memastikan Saja Lalu Bagaimana Cara Menggunakannya Mari Kita Coba Yuk Oke Kita Sudah Berada Di Tempat Yang Gelap Karena Untuk Melihatnya Kita Berada Tempat Gelap Kita Nyalakan Senter Dulu Nah Bagian Mana Yang Kita Senter Yaitu Bagian Semi Penis Nya Yuk Bisa Kita Lihat Mohon Bersabar Ya Agak Camsi Nah Cara Membedakannya Yaitu Ketika Desain Terseperti Ini Pada Hemipenis Betina Tidak Akan Keluar Garis Di Bawahnya Atau Putih Bersih Polos Merah Seperti Ini Polos Maaf Kalau Di Kamera Tidak Terlihat Nanti Bisa Dicoba Sendiri Di Rumah Kalau Betina Tidak Ada Garis Urat Di Dalamnya Di Bawah Bagian Bawah Nah Untuk Yang Jantan Bisa Dilihat Di Bagian Sini Ada Garis Hitam Bisa Dilihat Nah Jadi Saya Tunjuk Ini Garis Hitam Paling Sekitar Satu Tidak Satu Sentimeter Bisa Dilihat Itu Garis Hitam Nah Ini Untuk Iguana Jantan Itu Tadi Bagaimana Membedakan Jantan Dan Betina Dari Saya Pastikan Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Jantan Betina Bisa Dilihat Secara Visual Itu Pada Ukuran 80-90 Sentimeter Ke Atas Dan Di Bawah Itu Semuanya Masih Prediksi Meskipun Sudah Di Probing Atau Di Lampu Senter Seperti Saya Tadi Ataupun Dilihat Visual Itu Juga Masih Prediksi Karena Tidak Cukup Dengan Mata Telanjang Untuk Melihat Bagaimana Jantan Dan Betina Pada Ukuran Kecil Seperti Itu Nah Untuk Metode Lampu Tadi Sebenarnya Juga Bisa Digunakan Untuk Green Red Ataupun Yang Blue Tapi Karena Lampu Tadi Kurang Cerah Atau Kurang Cahanya Kurang Sinarnya Kurang Cerah Sehingga Tidak Terlihat Pada Green Cah Jadi Saya Coba Jadi Saya Aplikasikan Pada Albino Yang Kulitnya Lebih Transparan Sebenarnya Saya Juga Pernah Membuktikannya Di Iguana Green Ketika Pake Lampu Teman Saya Sangat Terah Lampunya Terang Maksud Saya Nah Itu Juga Bisa Dilihat Bagaimana Pada Ekor Itu Ada Garis Ketika Dia Jantan Dan Terbukti Ketika Dewasa Memang Benar Jantan Tapi Jangan Jadikan Patokan Karena Mungkin Itu Cuma 70% Untuk Prediksi Menggunakan Lampu Center Terima kasih Jangan lupa Subscribe Like Dan Share Video Saya Sampai Bertemu Lagi Di Channel Reptil Sinti Lain Cepat